Karena seluruh dunia bersepakat bahwa ini dua Kalau angka Tapi kalau dalam perang Apa itu? Fis Tapi dalam dunia foto Bagi anda perempuan Atau ada laki-laki begini toh foto? Ya kan? Saya bingung kenapa perempuan suka angka dua Padahal dia enggak mau diduakan Iya toh? Dan setiap dia foto Pasti bengkok kepalanya Padahal dia mau laki-laki lurus Itu simbol Nah sekarang apa kepentingannya kita berkomunikasi? Apa kepentingannya? Saya mau membutuhkan Ini dulu Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan Keinginan itu selera Tapi belum tentu butuh Mau contoh? Kalau masuk mal Mau semua itu ambil isinya itu baju di dalam Iya kan? Tapi betul kita butuhkan Nah orang Indonesia kadang kalah Melupakan asas kebutuhan Memprioritaskan gengsi Nah ketika saya membutuhkan sesuatu Saya mesti berkomunikasi Saya mau pinjam uang Saya mesti ngomong Bagaimana caranya saya bisa pinjam duitnya ini Dan tanpa dia sadari Keluar dompetnya Itu kemampuan berbicara Dalam komunikasi disebut komunikasi efektif Itu banyak digunakan komunikasi efektif Ketika kita menjual Bagaimana saya produk Saya jual ini Bagaimana saya jual ini Bisa dia beli Dengan cara Dia tidak terpaksa Itu ada lagi mata kuliah namanya Iklan dan promosi Dalam komunikasi Nah dalam berinteraksi itulah Untuk memenuhi hajat Dulu Dulu Dia barter Barter ini bagiannya Orang pendidikan Orang jurusan ekonomi Tapi jurusan kita Bagaimana simbol Bisa terjadi barter Simbol itulah Kita ngomong Tidak bisa ngomong Maka kita pakai Non-verbal Contoh Contoh ya Saya membutuhkan ini Ya kan Tapi dia tidak bisa ngomong Saya kasih gini Pasti dia paham Iya toh Tanpa bicara Saya membutuhkan ini Dia punya Dia punya Saya haus Maka saya harus berkomunikasi Dengan dia Komunikasinya Bisa saya bilang Saya beli kau punya Tapi karena dia tidak tahu Misalnya Dia orang Inggris Saya orang Bugis Tidak bisa kan Tidak nyambung Komunikasinya verbal Maka Kita pakai Non-verbal Caranya Dia pasti tahu Ini uang Pasti dia bilang Nah setuju Itu komunikasi Karena saya butuhkan ini Kalau saya tidak minum Saya haus Haus Dehidrasi Dehidrasi lama Mati Ya kan Maka Komunikasi dibutuhkan Untuk apa Mempertahankan hidup Contoh lagi Dulu Dulu-dulu Kan belum ada namanya uang Tahu tidak uang Apa itu uang Apa definisi uang Alat pembayaran Resmi dari sebuah negara Itu uang Ada pembayaran Tapi tidak resmi Uang palsu Ya kan Nah itu uang Nah dulu belum ada Namanya uang Maka mereka Bertransaksi dengan Cara barter Untuk barter itu Mesti saling meyakinkan Saya punya beras Tapi saya tidak punya ikan Saya orang punya sawah Dia penelayan Ya kan Nah maka kita barter Ada ikanmu Oke Itulah Berapa aku mau tukarkan Dua liter Itu berkomunikasi Karena kalau tidak ada komunikasi itu Maka susah kita Memenuhi kebutuhan Maka Komunikasi mutlak Dibutuhkan untuk apa Mempertahankan Kelanjutan hidup Nah itu ya Nah sekarang Apa itu komunikasi Ada yang sudah pernah baca Apa itu komunikasi Banyak sekali definisi komunikasi Tapi yang paling populer Ya Yang paling populer itu Formula Laswell Nah ini lagi Mumpun saya ingat Ada yang sekalian Nanti selesai kuliah Download semua Kamus besar bahasa Indonesia Semua wajib Download aplikasinya Karena kita orang komunikasi Apa yang kamu ngomong Harus kau tahu Ya Misal Kamu bicara tentang Depresi Saya depresi Tapi kau tidak tahu Apa itu depresi Orang komunikasi Apa yang diucapkan Dia harus tahu Ya Cyber empati Tapi kau tidak tahu Apa itu empati Ya Coba Kalau saya tanya disini Pasti ada yang tidak tahu Apa itu masalah Ada semua masalahmu Pasti banyak yang tidak tahu masalah Apa itu masalah Apa Ada masalahmu Pasti ada Mungkin tidak ada Apa itu masalah Tidak tahu kan Orang komunikasi Tidak boleh Semua yang kau bicara Harus kau tahu Jangan sampai besok Kau berdiplomat Berdiplomasi Berdebat Ketika kau debat Ada ucapan yang kau sebut Lalu kau tidak bisa jawab Apa yang kau ucapkan itu kan Mati Coba lihat itu Roki Gerung Kalau dia berdebat Jangan lalu Kau gunakan kata Yang kau tidak paham Dia permalukan kau depan umum Ya memang harus Begitu orang komunikasi Jangan kau bicara Demo Ini tolak Tolak Kenaikan BBM Kenapa terjadi devaluasi Begitu ditanya Apa itu devaluasi Pokoknya tidak boleh Itu tidak boleh Ada masiswa begitu Kamu harus tahu Nah Formula Apa itu formula Coba beda Coba buka Apa itu kamu sebesar Bahasa Indonesia Formula apa itu Bahasa lainnya Formula Apa Rumus Formula rumus Jadi rumus Formula itu Bermakna sekata dengan Rumus Dari sekian banyak Definisi tentang komunikasi Ada formula Laswell Formula Laswell ini Rumusnya Laswell Atau Teori Formula atau teori Ya Nah Teorinya Laswell itu Dia membagi Komunikasi Menjadi Empat perkara Nih Ya Berapa Berapa tadi saya bilang Oh berarti kau perhatikan Ya kan Ada Lima Yang pertama Siapa Terus Mengatakan Apa Kemudian Melalui Apa Empat Kepada siapa Lima Efek apa Coba Bidik mana itu Anak Wahda tadi Hai Coba Yang lima itu Jangan kau lihat Lihat ke saya Apa itu Sudah disebut tadi Satu Ada lima kan Aku intip-intip Satu Apa Siapa Ya Aku intip-intip Kesara Siapa Terus Apa yang dikatakan Apa yang dikatakan Tersusun Terakhir itu Sudah Ini Kamu Coba Yang pertama itu Siapa Yang kedua itu Apa yang dikatakan Ya oke Betul Terus Oke 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 Supaya gampang Sini Sini Kamu sini Diri Diri Nah Saya ya Ini Ini Lima Sini Siapa Ini Ya Saya mau bilang Sesuatu Ke dia Mengatakan Apa Dalam ilmu Komunikasi Disebut Pesan Ya kan Nah Kepada siapa Ini Nah Coba Sudah berapa Sudah berapa unsur Coba Saya ulang ya Siapa Saya Ini Namanya Komunikator Bahasa lainnya Sumber Ya Yang bermula Bicara Nah Lalu saya Mau Menyatakan Kepada ini Itu Namanya Pesan Apa yang saya Mau bicara Itu pesan Pesan bisa Dalam bentuk Lisan Pesan bisa Dalam bentuk Simbol Hah Nah Kepada Siapa Kepada siapa Disebut Penerima Atau Komunikan Ya Kemudian Halo Nah Melalui apa Untuk Sampai Pesanku Ketelinganya Dia Atau Kematanya Melalui apa Media Media itu Ada audio Radio Ada visual Gambar Seperti ini Ada gabung Audio Visual Ada gambarnya Ada suaranya Nah Sudah empat Yang berikutnya Yang terakhir Apa dia terima Ini atau tidak Efek Dia ngerti enggak Efeknya Saya disini Dua jam bicara Uh Hebat itu Stas Cari Apa dia bilang Aku tahu Berarti gagal efeknya Ya Oke Duduk Paham Saya mau lihat Penerimaanmu Coba kau ulang Coba ulang tadi Yang saya jelaskan tadi Sudah saya kasih kau contoh Kau jurusan apa Pemerintahan Pemerintahan Coba sebutkan tadi Apa yang saya jelaskan Tanda lima itu Masa langsung Kepada siapa Siapa pak Siapa Nah Disebut Komunikator Atau Sumber Ya oke Apa lagi Sudah habis waktu Mana lagi Kamu kacamata Yang pertama itu siapa Saya sendiri Disebut Komunikator Sumber Oke Disebut Sumber atau komunikator Kemudian Setelah itu Saya mau bilang sesuatu Saya sampaikan ke penerima Dibilang itu disebut Mengatakan Apa Pesan Ke penerima Atau biasa Sebut Komunikan Ya Atau Penerima Nah kemudian Medianya Melalui Kalau saya sekarang ini Melalui Visual Eh visual Audio visual Ya Penerima bisa lihat saya Dan bisa dengar saya Setelah itu efeknya Verbal namanya Setelah itu nanti ada efeknya Apakah Penerima ini bisa Mengerti apa yang saya katakan Atau tidak Oke Bisa kulang itu tadi Ya Bisa kulang Nah kalau sudah begini Berarti sudah paham Apa yang saya jelaskan Ya Jadi itu komunikasi Disini kita putar-putar Ini 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 Mulai dari S1 Sampai Doktor Profesor Ini aja dibahas Siapa Namanya Sumber Ya Atau komunikator Sumber itu Bisa dua Bisa berupa lembaga Bisa berupa pribadi Lembaga Misal Ya Saya berbicara Atas nama Jurusan komunikasi Menurut Ketua jurusan Berarti Saya bicara Lembaga Jokowi Bicara Sebagai presiden Itu lembaga Tapi dia Bagaimana dibedakan Dia lembaga Atau pribadi Bagaimana bedakannya Tergantung Apa yang dia bicara Wah Saya suka sekali Makan nasi goreng Itu lembaga Atau tidak Itu pribadi Ya tak Tapi Menurut saya Undang-undang ini Tidak sesuai dengan Aspirasi rakyat Berarti dia bicara Lembaga Lembaga negaranya Tapi Eh anakku itu yang satu Memang itu Itu berarti dia Pribadi Ya Jadi Mau tahu Dia sumber Sebagai lembaga Atau tidak Lihat kontennya Apa yang disampaikan Ya Maka Keliru seorang Pejabat negara Kalau dia memakai Baju dinas Dan kendaraan dinas Lalu tidak mau dikritik Tak bisa Karena kamu sebagai Lembaga Lembaga itu Kenapa perlu dikritik Karena kita gaji dia Dan gaji itu dari mana Kita yang bayar Ya itu ya Intinya Lima Siapa Siapa disebut Komunikator Atau Sumber Kemudian Mengatakan apa Disebut Pesan Pesan ini Bisa berupa film Bisa Ya Pesannya Bisa Disampaikan dalam bentuk lagu Dia bersair Ya Bisa Mungkin Tuhan Mulai bosan Melihat tingkah kita Yang selalu salah Dan bangga Dengan dosa-dosa Itu pesannya Dia ingin mengatakan bahwa Ini bencana alam ini Gara-gara ula-ula manusia Ya Kepada siapa Kepada pendengar Siapa pendengar Kalau saya disini Pendengarku mahasiswa Tapi ketika saya dimimbar Pendengarku Jamaah Ya Kepada Audiens Bahasa lainnya itu Penerima audiens Audiens juga itu Bisa berupa lembaga Bisa juga berupa pribadi Saya bicara Tapi mengeritik Kabinet Cara kerjanya Berarti lembaganya yang Sekretik Bukan pribadinya Dan boleh kita Mengeritik lembaga Ya Kalau kamu mau terhindar Dari Hukum pidana Jangan sebut orang Namanya Ketika kamu berbicara Karena bisa menimbulkan Pasal Pencemaran Nama baik Makanya saya Bagaimanapun Kerasnya saya Cerama Kan saya digelari Dengan Ustaz Gaspul Segera Senapun Saya gak pernah Kenapa Karena saya gak pernah Sebut nama Nah Itu ada-ada sekalian Kepenerima Berikutnya Adalah Dengan efek apa Efeknya apa Semua efek itu Dalam komunikasi Tiga yang ingin Disasar Ya Ada yang tahu Yang mau disasar ini Satu Satu Kok Kok Kognitif Atau Pengetahuan Jangan ragu-ragu Kalau dalam kelas Ngomongko saja Mau salah atau tidak Ngomongko Namanya orang belajar Ya Pengetahuan Mau tahu gak Orang yang baru tahu Simbolnya Kalau dia baru tahu Dari mimiknya bisa saya tahu Dia yang baru tahu ini Nah Dia baru tahu itu Iya kan Kedua Nah Dia baru tahu Baru tahu Ya Nah itulah sebabnya Ada disebut Informasi Apa itu informasi Pengetahuan baru Tentang sesuatu Ada orang bicara Dia mau samakan Antara informasi Dengan berita Berita beda Dengan informasi Informasi itu Pengetahuan baru Mana Oh 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 Berarti Yang tadi tidak tahu Menjadi Tahu Nah itu dulu Itu dulu Sasaran ketika Saya bicara seperti ini Yang pertama saya sasar Adalah pengetahuanmu Kamu tahu gak Sudah tahu Maka efek yang kedua adalah Apa Afektif Atau Apa itu sikap Kau selalu bicara sikap Apa itu sikap Kalau sama di sikap Perilaku Untuk apa ada dua bahasa Kalau sama di satu dengan dua Kenapa mesti ada kata dua Beda dong Sikap dengan perilaku Apa itu sikap Mana tadi itu yang Oh itu sana Siapa lagi tadi Andrew Andrew namamu tuh Ya Andrew Apa itu sikap Coba lihat adik-adik Berapa tahun Maka selalu kata-kata sikap Dan kau tidak tahu Sikap itu deh Hanya dua Sikap itu hanya dua Setuju Tidak setuju Itu sikap Saya jelaskan Tentang bahaya rokok Mana tadi yang berokok Nah Saya jelaskan tentang rokok Dua sikapnya Ah saya tidak setuju Itu pendapatnya Pak Ustadz Ya Ada teman saya Kuat sekali merokok Dia bilang Ustadz Setelah saya membaca iklan Bahaya merokok Sejak itu saya berhenti Membaca iklan Ini sudah Tidak ada gunanya Ini sikap seperti ini Sudah Sikapnya Sudah tidak mempan Untuk dinasehati Atau kita cerita Tentang neraka Dia bilang apa Eh dia Caranya cerita neraka Kamu Dia bilang pintar juga Itu cerita neraka Kayak dia juga Dari neraka Itu berarti Sikapnya sudah Tidak setuju Bicara tentang Undang-undang Dijelaskan Satu jam Sikapnya dua Setuju Tidak setuju Ya Paham ada dek Paham Saya cerita soal Rokok Nah Saya berkomunikasi efektif Komunikasi efektif itu Membujuk Bagaimana supaya Dia yakin Maka saya kasih fakta Saya kasih contoh Saya kasih kasus Ini loh Di lubang Ininya Ya Berapa yang banyak Lebih banyak yang mati Gara-gara Rokok Daripada tabrakan Akhirnya dia mulai Masuk akalnya Baru dia tahu Oh Sikapnya berikutnya apa Setuju Sudah setuju Efektif yang ketiga adalah Ini Disebut Konatif Oke Mana tadi yang dari wajok Nah ini nih kau dulu Kau dari wajok tuh Dari Banggai Banggai Dimana itu Banggai Luke Oh yang bicara Ngana-ngana 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 Dari mana Joe Luke Kau jelaskan lah itu tadi Coba ulang itu Dari yang Yang kau baca itu Kalau kau baca Tidak ada gunanya Lebih baik Kau ukur bahwa Saya supaya saya tahu Kemampuanmu Dan saya tahu Oh berarti saya gagal Mengajar Kurang Perlu lagi ada Variasi baru saya mengajar Supaya gampang Mengerti Nah sekarang Ketika orang berkomunikasi Ada tiga hal Yang ingin disasar Atau ingin dituju Satu Pesan Setengah matahku Saya kasih tahu Kenapa saya nak kembali Ke pesan Ada tiga tadi Itu sana Yang tadi saya tulis Satu Kau menghayal Ngana menghayal Joe Satu Sikap Masa langsung sikap Sudah pas Ini Mana tadi yang dari Mana tadi Yang dari Ngawi Ada tadi Ada apa Banyuwangi Mbak PM Mbak Apa Mbak Pertama itu Kognitif atau Pertahuan Ya Kalau kau baca Nggak usah saya tanya Kalau gitu Bila saja Pak Silahkan baca sendiri Pak Ya Nah coba Coba sini deh Supaya aku gampang Mengerti Ya Saya Ngomong Berarti sumber Ya Menyampaikan tentang Pengertian komunikasi Itu pesan Yang saya sampaikan Kepada kalian Pesannya Kepada komunikator Kapa ini semua Mahasiswa aku Ya Nah Setelah kamu dengar Saya ngomong Maka tiga perkara Yang akan kamu Dapatkan Yang saya ingin Sasar Satu Tahu Tahu dulu Ini berarti Supaya kau Supaya kau gampang Paham Begini Pakai Kalau saya dulu Pakai namanya Keledai belajar Bagaimana cara Bikin-bikin Supaya gampang Saya mengerti Misalnya tuh Kalau saya kasih contoh Dulu Susah sekali Saya bedakan Antara Konasi Makna konotasi Dan makna denotasi Maka saya bikin Supaya saya gampang Konotasi itu kan Makna tidak sebenarnya Maka saya pakaikan Bahasa bugis Konok 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 itu Bahasanya Talek-talek Nah itu namanya Keledai belajar Nah Supaya gampang Begini deh Pertama ketika Menyasar Kau menerima informasi Menerima informasi Atau berita Satu Ini dulu Disasar Apa Tau Tau Sudah itu Nih Sudah itu Nah Berketin gak Gampang kan Satu Yang saya sampaikan Dia tidak setuju Karena dia tidak setuju Tidak mungkin Dia lakukan Ada orang Tidak setuju Tapi dilakukan Tapi namanya Korsif Paksa Beli kok Kalau tidak mau kau beli Itu dia beli Tapi komunikasi Tidak boleh begitu Kenapa Karena dia beli Pas dah saat Dipaksa Sudah itu Tidak mau lagi Terima cintaku Kalau tidak mau kau Bundu diri Nah bila Bundu diri Lalu kecilah Sudah cukup Sampai sini Pertemuan kita Nah itu sebut Umpan balik Sampai sini Ada tanya